Hai hai halo anak-anak semua Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya Pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya Untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak videonya sampai habis Subtema yang pertama yaitu sumber energi Ada pun tujuan dari pembelajaran subtema ini yaitu Agar memahami dan mengerti bagaimana energi dan perubahannya Serta dapat mengerti apa itu energi Mari kita mulai inti pembelajaran dengan cerita berikut Saat mengikuti kegiatan jasmani, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh Wajahnya nampak pucat Pak guru segera membawa Siti ke ruang unit kesehatan sekolah Atau yang biasa dikenal dengan UKS Sambil berjalan ke UKS, pak guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan Ternyata Siti belum sarapan Itulah penyebab tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga Sesampainya di ruang UKS, Siti disuruh berbaring Sementara pak guru membuatkan teh manis Kemudian pak guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut Pak guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi Matahari sumber energi terbesar Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi Air dan udara adalah sumber energi Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan Makanan menghasilkan energi bagi tubuh Jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas Cahaya dan panas matahari merupakan sumber energi di bumi Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia Dan makhluk hidup lainnya Selain membantu proses fotosintesis Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik Salah satu PLTS terbesar di Indonesia Terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali Mari main tebak-tebakan Ayo tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama Pada teks Matahari sumber energi terbesar Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi Apa manfaat energi panas matahari Tuliskan tiga contohnya Yuk bernyanyi Lagu ini merupakan salah satu ungkapan syukur Terhadap adanya sumber energi terbesar di bumi Yaitu matahari Menurut anak-anak Menurut anak-anak, kegiatan mana saja yang memerlukan sedikit energi Wah, sudah di penghujung pembahasan Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video ini Ayo anak-anak, belajar lebih giat Agar cita-citanya tercapai Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya